Musibah lagi, Fuji hampir gila, kini dalam proses kepolisian. Kabar mengejutkan datang dari selebgram sekaligus model Fuji-an. Batara didampingi pengacaranya menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat atau Polres Jakbar. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Batara diperiksa sebagai saksi terkait laporan Fuji soal dugaan penggelapan. Pengacara Batara, Mohamad Rizky Firdaus diperiksa sekitar 5 jam pada selasa tanggal 7 bulan 5 2024 dan menjawab sekitar 20 pertanyaan dari polisi. Kami sampaikan permasalahan ini dari kacamata hukum ini, permasalahan berdata, karena ada kesepakatan 1 Desember 2022 antara klien kami dan pelapor. Semua hal diperitakan media terkait nominal uang sudah disepakati, ada yang belum dipenuhi sama klien kami. Tapi klien kami sudah punya idekat baik menghubunginya, ucap Mohamad Rizky Firdaus. Namun, pihak Batara mengatakan tidak ada respon dari pihak Fuji. Terakhir, Batara coba berkomunikasi saat lebaran. Hmm, terakhir itu lebaran mengusapkan, tapi ya tadi kami tahu lawan punya hak tidak membalas. Saya lihat chatnya itu idekat baik, kata pengacara Batara. Batara sendiri membantah soal tidak ada idekat baik untuk menyelesaikan masalah dengan Fuji. Intinya, selama berita beredar itu tidak benar sama sekali. Dari awal pun, saya sangat amat menyati kikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Beber Batara Selegram dan influencer Fuji Adutami atau Fuji awalnya sudah melayangkan dua somasi untuk mantan manajer yang diduga melakukan penggelapan miliaran rupiah. Fuji mengklaim uang itu adalah hasil kerja kerasnya. Fuji memilih jalur pidana untuk memberikan pelajaran terhadap mantan manajernya itu. Apabila masalah ini sampai di meja hijau dan mantan manajer di ponis bersalah, itu akan menjadi senjata Fuji untuk mengacukan kugatan secara perdata. Aku sudah menunggu setahun, uang aku nggak balik, aku udah kerja, kerjaan aku sudah selesai semua, tapi aku nggak dapat hak aku, aku nggak tahu hak aku kemana. Untuk konsumsi dia atau gimana, aku udah kasih waktu, bahkan aku ngomong baik-baik. Tapi dia bahkan nggak balas chat aku, dia malah senang-senang di luar sana, ke luar negeri, liburan ke Bali, jadi menurut aku sudah kelewat batas. Bahkan dia juga memakan korban lain, teman aku juga, tambah Fuji. Fuji mengaku hampir gila ketika uang miliaran rupiah hasil kerja kerasnya tak diketahui keberadaannya. Dari tahun lalu sadar, tapi aku diam saja, lalu sabar saja Alhamdulillah masih waras. Tahun lalu hampir gila sih tandasnya. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!